Pada bulan November lalu, PT Indosemen Tunggal Plakarsa TBK berhasil mencatatkan volume penjualan sebesar 1,6 juta ton semen atau kurang lebih sama dengan pencapaian di bulan sebelumnya. Penjualan semen di bulan November terbilang baik di tengah situasi curah hujan yang cukup tinggi. Adapun sektor retail tetap mendominasi penjualan perseroan. Pencapaian penjualan semen selama 11 bulan pertama 2021 mencapai lebih dari 15 juta ton. Realisasi ini lebih tinggi hampir 3% dari pencapaian PDD yang sama tahun lalu. INTP menargetkan penjualan semen bisa tumbuh 4 hingga 4,5% tahun ini. Sementara di tahun depan, INTP memproyeksikan permintaan semen akan tumbuh 4 hingga 5% seiring dengan masih bergulirnya anggaran infrastruktur dan tumbuhnya perekonomian. Namun di sisi lain dengan masuknya varian virus Omicron ke tanah air dan juga potensi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ketat, tentu saja dapat mempengaruhi penjualan semen INTP sampai akhir tahun nanti. Namun perseroan tetap optimis, target yang dipasang akan tercapai. Bagi informasi, sepanjang 9 bulan pertama 2021, INTP mempukukan kenaikan pendapatan bersih 4,50-an year-on-year dari 10,15 triliun rupiah menjadi 10,61 triliun rupiah. Enerja positif ini seiring dengan volume penjualan keseluruhan yang tumbuh 6,9%. Per kuartal ketiga 2021, volume penjualan domestik untuk semen dan clean car tumbuh 4,9% year-on-year atau 594,8 ribu ton menjadi 12,7 juta ton. Berbagi sumber, Aidex Channel. Terima kasih telah menonton!